Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Farah Dila Meisa, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif adalah pertukaran informasi ide penasaran yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberian pesan dan penerimaan kerja. Pentingnya komunikasi bisnis. 1. Manajemen karyawan, 2. Membangun tim, 3. Pertumbuhan organisasi, 4. Bangun yang kuat, 5. Pastikan transparan dan perkembangan kepercayaan, 5. Inovasi, 6. Mengurangi kesalahan pemahaman, 7. Pertumbuhan organisasi. Serangkaian keterampilan yang telah ditemukan sebelum komunikasi yang berpengaruh adalah sebagai berikut. 1. Ketaatan, 2. Kejelasan dan singkat, 3. Mendengarkan dan memahami, 4. Kecerdasan emosional, 5. Self-essency, 6. Kepercaya diri, 7. Hormat, 8. Komunikasi non-verbal, 9. Pemulihan media yang tepat, 10. Memberikan umpan balik. Jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata, 1. Bahasa, 2. Ambiguitas dan pembangunan abstrak yang berlebihan, 3. Pesan tidak terorganisasi, 4. Kelebihan informasi, 5. Perbedaan sikap, 6. Perbedaan domografis, 7. Kurangnya pemahaman dan perspektif umum, 8. Melepat kesimpulan, 8. Jarak fisik, 9. Keseimbangan, 10. Hambatan fisiologi. Terima kasih sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.